Pemirsa nama Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep unggul di Pilkada Jawa Tengah dalam survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Dunia Cato LSI. Salah satu alasan responden memilih Kaisang karena berasal dari keluarga tokoh politik. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menjelaskan dalam simulasi enam nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6 persen disusul Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Ahmad Lutfi dengan 16,1 persen. Di posisi ketiga ada nama wanggup Jawa Tengah periode 2018-2023, Taj Yassin, dengan perolehan 13,4 persen. Disusul politisi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dengan perolehan 9,7 persen. Kaisang dan Lutfi, maksud kami pemirsa, jika responden tidak disodorkan nama kandidat Irjenpol Ahmad Lutfi, masih menjadi top of mind dengan perolehan 5,2 persen, disusul Kaisang 2,5 persen. Menurut Jaya Di, hasil itu menunjukkan belum ada tokoh yang dominan dalam pilkada Jawa Tengah 2024, sehingga pertarungan masih sangat terbuka. Yang sementara ini unggul adalah nama Kaisang Pangarap. Disusul oleh Ahmad Lutfi, lalu nama-nama berikutnya Abdul Wahid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Pak Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendra Prihadi, mantan Wali Kota Semarang, Jadi kalau kita lihat yang punya dukungan 5 persen ke atas itu ada, kalau 4,7 dibulatkan menjadi 5, maka yang sudah mendapat dukungan 5 persen ke atas adalah Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!